Hai guys, kembali lagi bersama gue Zirepir dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Genshin Impact Oke, di Genshin Impact kali ini kita akan melanjutkan lagi story Arkon dimana kita tuh sudah berencana ya di patch sebelumnya ya udah jauh banget ini, udah lama banget ya nunggu nih buat menghajar para sage-sage ini dan kita bisa menyelamatkan Nahida ya guys ya yang judulnya itu Tirai Malam Pengantar Fajar Oke, Akasa Berdetak, Apikalpa Bergelora, chapter 3, bagian 5 Oke, let's go kita langsung saja kembali ke tempat ngerumpi kita ya di rumahnya kepala desa rumahnya kepala desa jadi tempat ngerumpi dong oh enggak bukannya terakhir itu kita tuh di dalam rumahnya kepala desa ya tapi kita temui si ini ya, si Candice disini ya kita udah sampai nih udah lama ya, kita udah nunggu satu patch yang lain udah sampai belum bos udah menunggu di dalam, oke ada apa Candice? janji apa? janji kalian tidak akan coba hal sembronan dan gegabah gimana ya makanya kita melawan si Skramus aja itu udah gegabah banget loh pelawan Skramus itu udah gegabah banget ntar ya, tapi kami akan berusaha untuk tetap hidup ya akan ku coba semisaku Candice tidak perlu khawatir kok oke ketua tiga bagian lima Akasha berderta api kalpa bergelor dimulai ini sebenernya gak perlu pergi ke Sumeru kan ini Nahida udah ada di depan nih Candice gimana nih sebenernya ini kita ya oke kita temui dulu kita ngerumpi dulu ya bersama kita and the boys ya kita and the prince kita and the gang ya bersama geng kita bersama circle kita bersama tim kita kita akan merancanakan sesuatu ya oke belum ada yang ngomong kami sudah beres diskusi sebagian aku kangen loh oh aku juga kangen kamu kok deh ya oh kita bisa mulai sekarang kok setelah melalui diskusi udah berdebatannya cukup panjang akhirnya sebuah belum cepet kan belum sempet tuh yakin bisa nih nyali kalian besar juga aku salut berarti ini guys peran kita ini peran yang paling penting nih karena nyali kata si Dehya nyali kalian besar juga nih layak dicoba oke pembahasan memang mukanya suka support di belakang aja kan gak usah ditegang gitu kok oke cutscene kah? belum apa-apa udah cutscene? ha? udah skim begitu aja kan dees Iya, ada jalan, Bimi Kami akan bergerak pada hari Ah? Hari Jenagar Gimana bacanya nih, guys? Jenagar Oke, maaf kalau gue gak bisa bacanya ya Bukan cara ngomongnya itu Tapi semoga gak kena kepadanya deh Iya, semoga kita semua selamat ya Aku lebih ingin sekali melawan para sake sih Daripada melawan si Dot Torres sama Skramus nih, guys Aku lebih suka solo lawan para sake nih Ya, kita akan ingat-ingat Pesan si Kandes untuk jangan gegabah Dan selalu hati-hati Kandes perhatian banget ya, guys Aku senang nih, Kandes ada di sini Ya, terima kasih ya Kandes Amin Oke, guys Langsung ya, guys Tapi mending bawa Zhongli aja kali ya Bentar-bentar Kita lawan Skramus tuh Gimana kalau kita bawa Zhongli aja nih? Kami kita ganti Iya Ini aja kali ya, guys Kok kayak kurang damage ya? Bapak lah Let's go Ntar kalau misalnya di region selanjutnya Si MC itu ya Alias si Tabibito Alias si Zirevir ya Bisa menjadi DPS lah Jangan jadi support terus Biar kepake ntar Sekarang sih kepake sih Cuman ada Nahida Lebih enak ya Oke, bagus Kalau gitu aku siapkan dulu Ini Rahman yang kita temuin Kemarin ya, guys Rekannya si Dehya Yang awalnya musuh Sekarang menjadi teman kita ya Teman seperjuangan Dia gak nyapa kita ya Setelah selesai pamitannya Oh, Candice Biar kita semangat Kayaknya tadi sudah waktu rapat Kandisが君たちにやさしくせする Yakuariをになうなら 俺は みんなに問題のシンコクさを 認識させる責任がある 例えば コウホーシンにつとめるものもいれば 前線で戦うものもいる あれば それぞれの役割は それぞれの役割を果たすのは ada yang urus logistik dan ada yang kegalis depan kalau kegalis depan sih sudah pasti kita sih guys masuk akal はい 戦うって言うけど お前は普通の兵士に見える わ masa masa paimon gitu ala hitamに Udah tinggi Keren lagi Ini udah kayak petarung handa loh Malah gue malah gak Si Alha Hitam itu malah gak keliatan Kayak peneliti loh Malah kayak keliatan kayak orang yang mau gelut Orang yang gelut-gelut gitu lah Kayak petarung-petarung gitu Malah gak keliatan nih Kalau dia nih Peneliti gitu Malah lebih cocok buat petarung sih Daripada peneliti si Alha Hitam nih Orang keliatan Oh, mereka berpikir. Mereka itu berpikir yang terlalu kemampuan. Oh... Juga, juga bekerja bekerja yang sangat tertarik. Hey, kamu juga bekerja. Saya, saya. Di mana, saya juga. Jadi, saya tidak bisa bersama yang sama. Saya tidak bisa dibuat sama. Orang pintar memang terlihat seperti orang gila di mata orang awam Aku anggap itu sebagai pujian Baiklah, kita akan menganggap si ala hitam ini gila mungkin ya Baru dia akan menganggap itu pujian mungkin Ngomong-ngomong, apa? Oh iya, ingat, ingat Oh iya, aku ingat Oh iya dong Oh iya Hilang kewarasan adalah efek samping ketika manusia berhubungan dengan pengatauan suci Jadi selama ini, Akademi ini mencoba mempelajarinya dari arah yang salah gitu Jadi gak sejalan gitu sama pikirnya si ala hitam Wittering elazer Oh ada wittering nih Dan badai pasir Bukankah semua yang sedang terjadi di Sumeru sekarang ini saat mirip dengan pencemaran akibat pengatauan terlarang yang terjadi di padang pasir ribuan tahun lalu Kejadian daim dari polusi pengatauan terlarang Penyakit Irminsul? Gimana nih Poimon? Dari penyakit Irminsul mengakibatkan Wittering Dan badai pasir Oh kata Tignari Apa-apa Pencemaran pengetahuan terlarang Kita harus tau Nahida Kasih tau Nahida secepatnya nih Hmm dia bilang kunci menyelamatkan Irminsul lah Ada di dalam sisa-sisa kesadaran Greater Lord Dukadev Vata Jadi yang mana nih guys Ah yang itu ya Yang scene awal guys Oke Benar Seperti itu ya Oke si Allah Hitam udah menuruskan nih Jangan bilang kita harus tanya yang lain juga nih Kemarkas Irmai Kita gak akan keliling-keliling lagi kan Kita akan langsung nyerang kan Ke Akademia Buset Iya dong kita keliling dulu guys Harusnya udah siap lah Kita udah nunggu Satu patch ya Satu patch itu mungkin satu bulan gitu Harusnya langsung nyerang aja ke Akademia Jadi semua persiapan kan udah beres Kata si Rahman juga tuh tadi Eh Rahman siapa namanya itu tuh Temannya si Dehia tuh Tadi bicara sama si Allah Hitam tuh Pokoknya ada disini Kenapa Paimon histeris begitu Kita lahir ini Kita harus melalui Kita bisa diberikan Atau 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 Apa nih? Yang tiga ini Hah? Jadi gue yang jadi bahan percobaannya nih Tapi kita tidak akan pakai dulu Ya? Gimana? Bukan cuma yakin saja aku akan buktikan pakai tindakan Apa yang terjadi dah? Hida harus diselamatkan guys Oke, kenakan perangkat Jangan mati rupai mon Aku benar-benar dengan selamat kok Tapi sekarang ini yang harusnya Kalau itu, seperti yang saya katakan Yang paling baik Apa pun Apa pun Ketika tuan-tepatkan diri sendiri Ketika tuan-tepatkan diri sendiri Bukan kemampuan diri sendiri Bayangkan rencana kita sukses Dan Laser Lord Kusanali berhasil dibebaskan Hasilnya tatanan politik Sumeru Jadi kita rombak total Semua lancar Semua orang tahu soal ini Dan memuji-muji pencapaian kita Oke bisa Sekarang buka matamu Oke Apa itu? Baca keras-keras Di kasatnya Tasnya tertulis kata-kata yang lumayan mengejutkan Meskipun kamu tidak mengerti apa gunanya merekam seperti ini Aduh belum sempat baca dong Rasanya aneh juga ya Santai aman kok Baca keras Baca keras Baca keras Mungkin tidak percaya tapi semua yang diberitahukan Akasha adalah kebenaran mutlak bagi penggunanya Jadi kayak udah Menurut Akasha benar yaudah benar guys Menurut Akasha salah yaudah salah Akasha itu yang perangkat yang ada di bagian ini ya Nah perangkat yang kayak si El Haitham ini Akasha ini Ya akan selalu bergantung sama Akasha lah Kok jadi kebaka sih Jadi budak yang taat mati pada perintah Terima kasih telah menonton Hmm Enggak kayaknya cuma El Haitham doang sih El Haitham berbeda kan dari yang lain Oke Tapi mau otak-otaknya kasih terminal Mau dikasih sedikit lah Oke Kita pergi Nah kesini ya Oke mungkin deh ya yang kita temui disini Oh Setasih noya Masalah malu Terima kasih telah menerima Ya 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 , Nah Ya 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 D смогu Tapi kalian malah minta saran ke Alhaizan Benar-benar, gimana nih? Kita sepakat untuk menyusun rencana waktu rapat tempoh hari ya Waktu kita di rumahnya kepala desa Kalian yang urus detailnya Karena tentara bayaran lebih tahu soal keadaan di lapangan Tapi kalian malah minta saran ke Alhaizan Mungkin Sinaw pernah suka rencana si Alhaizan mungkin ya Maaf tapi aku tidak sependapat dengan prinsip kalian Oke ini debat yang tegang ya Kamu ternyata paham sekali cara-cara orang burun ya Rahman minta aku gunakan jabatanku sebagai matra untuk bekerjasama dengan para penjaga karapan ribat Kami akan menangkap para tentara bayaran dan menggiring mereka ke kota Sumeru Jadi Kita tuh seakan-akan menggiring padahal kita tuh mau menyerang Akademia gitu kah Simpa Seakan-akan Tidak K profit See m Tidak Tidak Sisi Jadi ala hitam lagi ini Ala hitam masa gak sadar bahayanya sih Tidak ada rencana yang semunat Tapi yang penting bisa berhasil Masalkan ada Shino dan Zire pirang sang pengembara mau turun tangan Kemungkinan bersihnya akan naik drastis Mereka akan mengharapkan percayaan Mereka akan mengharapkan percayaan Dia akan mengharapkan percayaan Kalau aku sendiri yang turun Aku bisa atur supaya tidak ada yang terluka Waktu penangkapan Tapi pada penjaga itu Aku tidak bisa janji kenapa-apa Supaya penangkapannya Tampak lebih meyakinkan Kalian harus melawan Dan kalau sudah terjadi pertempuran Kemungkinan besar akan jatuh korban Jadi kita ini mau acting ya guys Kan pasukannya si Rahman Ini kan gak bisa lewat tembok karavan ribat Kan ada penjaganya tuh Jadi mereka tuh gak bisa seenaknya Para remeh itu yang tidak terdaftar di karavan ribat tuh Gak bisa seenaknya datang ke Sumeru gitu Nah Si Rahman ini ingin memakai rencana Yang dikasih siarannya si Al-Haytham Untuk pura-pura acting gitu loh Acting Misalnya tuh kita tuh turun tangan Gue sama si Sino nih Turun tangan buat lawan si Rahman sama pasukannya Terus ditangkap Jadi pura-pura doang gitu Tapi kalau terjadi pertempuran kan Para penjaga juga kan ikutan juga tuh Jadi bisa jadi ada korban Mungkin si Sino gak mau ada korban sih Itu kan Aku tidak akan ambil pusing jika lawanku harus gugur Tapi karena sekarang kita adalah sekutu Aku tidak mau mengorbankan salah satu dari kita Maksudnya Terima kasih telah menonton! Aku bisa bantu kok, tenang saja Oke, apa yang akan dilakukan oleh sejagoan kita nih? Kami bisa bantu waktu berantem lawan tentara bayaran Jadi kalian gak usah sering-sering berhadapan sama para penjaga Itu pasti cukup membantukan Kita kan harus menghormati keputusan Rahman dan dekan-rekannya Aduh, telah trener nih kayaknya Eh, gimana nih? Kami tidak takut karena yang kami ingin Karena baik kamu maupun aku sama-sama paham betapa pentingnya rencana ini Maka mulai saat ini kita buang dendam lama antara peringkut Arkon Dendro dan Raja Destrit Nyawa kita semua sama berharganya Entah, bentar, bentar Ini audionya kayak gimana ya? Bentar, bentar Kita 10-10 kan Tentang dinamis penuh, terus suara stereo Kita harus ke sana ya guys Oke Eh Menjaga Mahamatra umum Sampai segup itu dong Ketemu sama si Sino TEN Department Tidak, tunggu suaramu Dia sudah berhadirkan suaramu Gokalan persamaan Digarang-gokalan konissimo Dari Tidak Tidakrie Bosan Kecuali 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 Klaren Lukas B Atlantic THC Jadi Tidak Oke, akting kita sudah dimulai ya, guys. Oke, akting kita sudah dimulai ya, guys. Oke, akting kita sudah dimulai ya, guys. Kamu kelihatan galak banget waktu kerja, ya? Ini adalah profesionalisme ini ya, guys. Profesional, nih, dalam pekerjaan. Kamu juga lebih ramah kalau sama kami. Siap. Gua juga percaya kalau Sino kita temankan. Ya, kalau mereka tahu sih terpaksa kita lawan para penjaga, Pak Imon. Oh, tapi... Tatoe sekarang eh-hei yang tahu, Jangan tahu sih terpaksa kita tahu. Jangan tahu sih terpaksa kita tahu. Tidak tahu ini, Anda tahu sesuatu yang berpaksa. Terima kasih. 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 Kasihan panas guys kalau disini dipadang pasir Kenapa sih No? Oh ingat ingat Tapi kok cuma ada 5 orang doang? Bukannya mau ada 30 atau 40? Ya oke Kami ada 10 hari Kami ada 11 hari Kami ada 10 hari Kami ada 15 hari Oh apa? Kami ada 10 hari Apa yang nggak cuma ada Bukan selamat menikmati 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 Dari langsung tau nih Kayaknya ini masalah penting banget nih Bener ya Bener ya Bener ya Kino sama Tignari itu bener-bener sahabat Jadi mereka tuh saling percaya satu sama lain Tanpa banyak basa-basi nih Dia bilang kalau dia akan segera bertolak ke Sneznaya Pergi ke Sneznaya mungkin ya Balik Berarti si dokter ini gak akan ikut campur di Sumeru ya Cuma Skramus doang berarti ya Bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Gakak gue gak percaya Gue gak percaya Gue gak percaya Sekolah aja udah jadi korban itu Gue gak percaya nih Gue gak percaya Tolak-tolak Aku gak percaya Lalu apa dia menyerah begitu saja Aku sudah siapkan mental untuk aduh mekanik dengannya nih Akhirnya malah kaget karena dia menutup pembicaraan begitu saja Reaksinya membuatku cukup khawatir Waduh ini berarti ada Tersembunyi nih Kalau reaksinya membuat si Tignar khawatir nih Aduh mekanik mental sama dokter Waduh Oke kita lihat flashbacknya lagi nih Tengar khawatir nih Yang Mulia Sarisa memanggil kami Ada apa nih Sarisa memanggil para Habingernya tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku tidak percaya Kalau dia pergi begitu saja dari Sumeru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejujurnya aku mungkin ini semua terjadi akibat ulahku juga Hah? Gimana? Akibat ulahnya Tinari sendiri? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oh, jadi gitu Ini mungkin Seno yang ada kebanyakan kebanyakan Ini mungkin karena Seno yang diperlukan kebanyakan kebanyakan Jadi saya juga berharap untuk menjaga kalian Ya, setelah ini akan beritahu Seno Oke, akan ku sampaikan Ayo kita buru si Habinger itu Beneran yang diburu nih Sampai jumpa ya Tinari Aduh, makin seru aja nih Tinari pasti jujur Ya harusnya terhasil hati Soalnya dia tuh Habinger nomor 2 lagi Oke kita ikutin deh ya ya Sebenernya kita ikuti Alhaitam Terus ikuti si Sino Gue belum mambil Sili yang disini loh Terus kita ikuti Devian nih Sili nya ini dong Boleh gue Sili dulu gak deh ya Sampai jumpa ya Bentar bentar ya Sumpet-sempetnya dong kita ngurus Sili Ayo cepet Dehya masih nunggu tuh Dehya tinggi ya Mungkin si Aisama si Dehya lebih tinggi Sili yang si Dehya nih Tuh kan lebih tinggi si Dehya Terima kasih sudah menunjukkan casnya ya Kita harus ke pelabuhan Ormos ya Pokoknya dari sini kita teleport guys Tapi kalau ada di Lilnya Kita tuh jalan kaki kesini 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 Sudah kita ambil dulu ya Mantep nih Mantep nih Buh mantep Oke ambil ya beres Kita harus mencari si Dokter Tapi guys Karena rekaman udah 1 jam Jadi mungkin videonya kita akhirin dulu Sampai disini ya Kita akan melanjutkan penyelidikan kita Mengenai si Dokter Dan rencana kita sudah berhasil 1 Yaitu Mengirim si Rahman Sama orang-orangnya Untuk masuk ke Sumeru Melalui perantaranya si Sino ya Si Sino dengan penjaga Karapan Ribat Terus mereka Gak kenapa-napa Pasti bisa selampai di Sumeru Dengan selamat Nah Perjalanan kita masih jauh Untuk menyelamatkan Nahidaya Tapi secepatnya kita Pasti bisa selamatin Dan kita kalahkan Skramus Kalau Dottore mau ikutan juga Kita kalahkan juga si Dottore Oke guys Sampai sini aja videonya Thanks for watching Insya Allah Kita akan bertemu lagi di next video Saya Zirep Sign in on Bye-bye Bye-bye